Ya, pemirsa kita awali informasi pertama mengenai masa buruh yang tengah menggelar demonstrasi di sekitar patung kuda. Polisi menyiapkan rekaya selalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sejak pagi tadi puluhan personil kepolisian terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sepanjang Jalan Merdeka Barat pun ditutup total dengan barier dan juga kawat berduri. Lalu lintas di Jalan Merdeka pun akhirnya dialihkan untuk sementara waktu. Buruh akan berdemonstrasi untuk menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdemonstrasi untuk menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan memperbaharui informasi mengenai unjuk rasa buruh di patung kuda. Kita bergabung dengan agam Rizki yang sudah berada di lokasi. Agam ada berapa banyak kira-kira para buruh yang berdemonstrasi hari ini dan apa saja tuntutan yang dilakukan? Baik prima dan juga pemirsa sebanyak kurang lebih 5.000 pekerja dari Federasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia hari ini memandati jalan sekitar Medan Barat begitu dalam rangka pencapaian aspirasi pengcabutan atau pembatalan Omdibus Law Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2023. Dalam orasinya mereka menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini dinyatakan merugikan pihak pekerja dan hanya menguntukkan pihak outsourcing. Begitu ada pun hal yang mereka sampaikan begitu terkait jam kerja dan upah yang lebih adil begitu. Dan menurut pemantauan kami di lapangan, prima dan juga pemirsa mereka hadir di sekitar jalan Medan Merdeka Barat ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan mereka sampai sekarang masih terus melanjutkan orasinya terkait Omdibus Law Cipta Tenaga Kerja. Terkait lalu lintas yang ada di jalan Medan Merdeka Barat ini, prima dan juga pemirsa terlihat lumayan cukup lancar karena pihak kepolisian juga ikut turut mengamankan berjalannya dalam aksi penyampaian aspirasi Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini. Terlihat sejumlah pihak kepolisian terus turut ikut mengamankan jalannya aksi ini dan terdapat juga berbagai macam alat pengamanan begitu kembali ke studio prima. Ya agak tepatnya untuk upah dan jam kerja, apa yang diinginkan aspirasi dari para pendemo? Terima kasih Agam atas laporan Anda.